Intro Menjelang akhir abad keempat Masehi, Kekaisaran Romawi yang dulunya merupakan kekuatan besar yang membentang dari Kepulauan Inggris hingga Sungai Efrat, mulai goyah. Konflik internal, kesulitan ekonomi, dan meningkatnya tekanan dari suku-suku barbar yang bermigrasi mengancam fondasi Kekaisaran. Legiun yang dulunya tak terkalahkan, simbol kekuatan Romawi, tersebar tipis di perbatasan yang luas, berjuang untuk menahan kerusuhan yang berkembang di pinggiran Kekaisaran. Di antara kelompok-kelompok yang merambah masuk ini adalah Visigoth, orang Jerman yang berasal dari Dacia, yang sekarang dikenal sebagai Rumania. Terdesak ke barat oleh desakan tanpa henti dari bangsa Hun, suku pejuang nomaden yang ganas dari Asia Tengah, Visigoth mencari perlindungan di dalam perbatasan Romawi. Pada tahun Digibzucubdinmam Masehi, Kaisar Valens, penguasa Kekaisaran Romawi Timur, memberi mereka izin untuk menetap di selatan Sungai Danub, berharap untuk menambah pasukannya yang terkuras dengan pasukan Goth dan memperkuat pertahanan Kekaisaran. Namun, keputusan yang tampaknya pragmatis ini terbukti menjadi kesalahan fatal. Para pejabat Romawi yang ditugaskan untuk menempatkan Visigoth memperlakukan mereka dengan kejam dan hina, mengeksploitasi keputusasaan mereka akan makanan dan tanah. Korupsi yang merajalela di antara para pejabat Romawi memperburuk situasi yang menyebabkan kelaparan dan kebencian yang meluas di antara penduduk Goth. Panggung pun siap untuk konfrontasi yang akan mengguncang dunia Romawi hingga ke intinya. Ketegangan antara Visigoth dan penguasa Romawi mencapai titik didih pada tahun 378 Masehi. Pemberontakan kecil yang dipicu oleh perlakuan buruk terhadap warga sipil Goth dengan cepat meningkat menjadi pemberontakan besar-besaran. Visigoth yang kesabarannya habis dan kemarahan mereka tersulut, bangkit melalui Romawi mereka. Pemberontakan yang awalnya merupakan urusan lokal segera mengancam akan menelan seluruh semenanjung berbalkan memaksa Kaisar Valens untuk mengambil tindakan tegas. Beni-beni konflik yang berujung pada pertempuran Adrianople telah ditaburkan jauh sebelum Visigoth menyeberangi Danube. Kekaisaran Romawi, dengan segala kemegahan dan prestasinya, sedang bergulat dengan masalah internal yang mengakar yang telah membusuk selama berabad-abad. Kekaisaran telah menjadi terlalu luas, terlalu sulit diatur, dan terlalu mahal untuk dikelola secara efektif. Legiunya yang dulu dibanggakan, simbol tak terkalahkannya Romawi, hanyalah bayangan dari diri mereka yang dulu diganggu oleh moral yang rendah, pelatihan yang tidak memadai, dan penurunan kualitas rekrutan. Yang menambah kesengsaraan internal ini adalah meningkatnya tekanan di perbatasan Kekaisaran. Dari utara datang suku-suku Jermanik, didorong oleh campuran faktor yang kompleks, termasuk tekanan populasi, perubahan iklim, dan pencarian tanah dan peluang baru. Bangsa Hun, orang-orang pejuang nomaden dari Asia Tengah, menambah kekacauan, serangan kilat mereka menyebarkan teror dan gangguan di seluruh dunia Romawi. Keputusan untuk mengizinkan visi Goth menetap di wilayah Romawi adalah pertaruhan yang putus asa, sebuah bukti melemahnya cengkeraman Kekaisaran di perbatasannya. Namun, penguasa Romawi gagal mengelola situasi secara efektif. Korupsi, ketidakmampuan, dan prasangka yang mengakar terhadap bangsa Goth meracuni hubungan sejak awal. Visi Goth, yang dijanjikan makanan dan tanah sebagai imbalan atas kesetiaan mereka, mendapati diri mereka menjadi sasaran pemerasan, pelecehan dan kelaparan. Pemberontakan ketika akhirnya meletus berlangsung cepat dan brutal. Visi Goth, pejuang terampil dengan tradisi panjang kehebatan militer, menimbulkan serangkaian kekalahan yang memalukan pada pasukan Romawi yang dikirim untuk memadamkan pemberontakan. Situasi menjadi sangat mengerikan sehingga Kaisar Valens, yang khawatir dengan situasi yang memburuk di Balkan, memutuskan untuk secara pribadi memimpin pasukan melawan para pemberontak. Valens, yang ingin sekali menghancurkan pemberontakan dan memulihkan pamor Romawi, memimpin pasukannya menuju Adrianople, sebuah kota yang penting secara strategis di Balkan Timur. Dia yakin akan kemenangan, percaya bahwa kekuatan Romawi akan dengan mudah mengalahkan pasukan Visi Goth yang kompang kemping. Dia akan segera mengetahui kedalaman kesalahan perhitungannya. Pertempuran Adrianople, yang terjadi di dataran yang panas terik di luar tembok kota, antar bukti menjadi momen penting dalam sejarah Romawi, hari ketika legenda tak tak terkalahkannya Romawi hancur di medan perang. Panggung telah siap untuk pertempuran antarperadaban pada tanggal 9 Agustus 378 Masehi, di dekat kota Romawi Adrianople. Tentara Romawi, yang dipimpin oleh Kaisar sendiri, merupakan kekuatan yang tangguh di atas kertas, dengan campuran legioner berpengalaman, pasukan tambahan yang diambil dari berbagai provinsi, dan kontingen kafaleri berat. Formasi mereka, yang diasah selama berabad-abad peperangan, menekankan pada disiplin, ketertiban, dan kekuatan penghancur dari serangan yang terkoordinasi. Yang menghadapi mereka adalah visi Goth, barisan mereka diperkuat oleh sekutu yang tidak puas dan dipicu oleh amarah yang benar. Meskipun kurang disiplin dibandingkan dengan lawan-lawan Romawi mereka, bangsa Goth adalah pejuang yang garang. Keganasan mereka diasah dalam pertempuran kecil dan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah ahli taktik kafaleri dan infanteri. Mobilitas dan kecepatan mereka sangat kontras dengan formasi Romawi yang lebih lamban. Pertempuran dimulai dengan serangan kafaleri Romawi yang bertujuan untuk menembus garis Goth dan menabur kekacauan di barisan mereka. Namun, visi Goth bertahan dengan gigih. Penunggang kuda mereka yang terampil berhasil menghalau serangan Romawi. Infanteri Romawi kemudian maju, perisai mereka saling terkait seperti tembok baja dan otot yang bergerak. Namun, bangsa Goth mengandalkan kombinasi taktik serang dan lari serta serangan panah masal. Panah mereka menghujani barisan Romawi yang sedang maju. Pertempuran berkecamuk sepanjang sore, kekacauan baja yang saling beradu, teriakan putus asa, dan derap kaki kuda. Legiun Romawi yang terhambat oleh panasnya musim panas dan gangguan terus-menerus dari kafaleri Goth berjuang untuk mempertahankan kekompakan mereka. Formasi mereka yang begitu efektif dalam pertempuran terbuka, terbukti menjadi beban melawan bangsa Goth yang lebih gesit dan mudah beradaptasi. Saat matahari mulai terbenam, menebarkan bayangan panjang di medan perang gelombang pertempuran berbalik melawan Romawi. Kelelahan setelah berjam-jam bertempur, formasi mereka dihancurkan oleh serangan Goth yang tak henti-hentinya legiun Romawi mulai goyah. Visi Goth yang merasakan kerentanan musuh mereka melancarkan serangan habis-habisan yang dahsyat para pejuang mereka menyerbu ke depan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Garis Romawi yang sudah diambang kehancuran runtuh di bawah gempuran tersebut. Apa yang dimulai sebagai retret yang teratur dengan cepat berubah menjadi kekalahan. Tentara Romawi yang disiplinnya hancur, kabur dan melarikan diri dalam kepanikan berusaha mati-matian untuk lolos dari pembantaian. Bangsa Goth yang haus darahnya terangsang tidak menunjukkan belas kasihan membantai musuh-musuh mereka yang melarikan diri tanpa ampun. Kaisar Valens yang terjebak dalam kekacauan kekalahan menemui ajal yang memalukan. Kisah kematiannya beragam tetapi diakini bahwa dia tewas oleh panah nyasar atau dibunuh oleh prajurit Goth saat dia berusaha untuk mengumpulkan pasukannya yang runtuh. Kematiannya, pukulan simbolis bagi pamor Romawi membuat kekaisaran itu terguncang dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pertempuran Adrianople adalah bencana bagi kekaisaran Romawi, bencana militer dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua pertiga dari tentara Romawi, termasuk legionnya yang paling berpengalaman, tewas atau tercerai-berai di dataran Trasya. Bunga-bunga pemuda Romawi, tulang punggung kekuatan militer kekaisaran, telah dihancurkan dalam satu sore. Berita kekalahan Romawi di Adrianople mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kekaisaran. Kekalahan itu bukan sekadar kemunduran militer, itu adalah pukulan psikologis yang mengguncang fondasi kekuasaan Romawi. Aura tak terkalahkan yang telah menyelimuti legion Romawi selama berabad-abad hancur, digantikan oleh kesadaran yang mengerikan akan kerentanan. Dampak langsung dari pertempuran itu kacau balau. Visi Goth, yang kemenangannya sudah lengkap, bebas berkeliaran di Balkan sesuka hati, menjarah kota-kota dan desa-desa tanpa hukuman. Kekaisaran Romawi, dengan kekuatan militernya yang lumpuh, tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan mereka. Pertahanan kekaisaran yang sudah terentang tipis, kini hancur, membuat wilayah yang luas terbuka untuk invasi. Kematian Kaisar Valens semakin memperparah krisis. Tanpa penerus yang jelas, kekaisaran itu terjerumus ke dalam kekosongan kekuasaan. Timur tempat Valens pemerintah sangat rentang. Bangsa Goth yang didorong oleh kemenangan mereka menjelajahi Balkan tanpa terkendali. Serangan mereka meluas hingga ke selatan tembok Konstantinopel, ibu kota timur kekaisaran. Pertempuran Adrianople menandai titik balik dalam nasib kekaisaran Romawi, sebuah pengingat yang nyata bahwa hari-hari dominasinya yang tak tertandingi telah berakhir. Kekaisaran, yang sudah bergulat dengan masalah internal dan tekanan eksternal, kini menghadapi ancaman eksistensi dari orang-orang di Indi, kini dikandalkan. Dunia yang kepaknya setiang keesaran Romawi, dengan segala kemegasan dan kekuatannya, sedang berjuang untuk beradaptasi.